Ini simaknya harus tertunda, karena kita mendapatkan informasi dari KPURI bahwa Partai Solidaritas Indonesia, PSI, kembali melalui kata untuk hasil pemilu yang kemarin di POPO 3. Akhirnya ini tertunda, kembali tertunda. Ya, konsumensi pasti ada. Konsumensi pertama adalah masalah waktu. Sedangkan kita tahu pada tanggal 27, 28, 29, itu sudah harus dibuka pendaftaran untuk calon kepala daerah di mana partai politik sebagai konsumnya. Nah, kita berharap bahwa proses ini sebenarnya bisa segera selesai. Artinya sehingga kepastian terhadap perolahan kursi di DPR Provinsi itu sudah jelas. Ketika digunakan seperti ini, ada kemungkinan misalkan nantinya Mahkamah Konstitusi, di Pemerintah Sekarang, formil dan materi yang kemudian disidangkan, ada kemungkinan-kemungkinan terbaik sekalian misalkan ini diterima bisa kemudian bersidang dan ada keputusan-keputusan yang berdampak pada tahapan ataupun jadwal yang kita harus. Tapi lagi-lagi ini namanya hak politik peserta pemilih, ini hak ini diberikan secara konstitusi sehingga tetap kita hormati dan kita hargai. Kita menunggu prosesnya. Nah, sembilan kursi kalau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bukum ini, Undang-Undang Bukum ini ada, pasal empat puluh itu 20 persen dari total empat lima kursi itu jumlahnya peralui sembilan. Sebenarnya sembilan kursi tersebut yang diperoleh potan itu bisa dijadikan dasar untuk memilihkan calon-calon gubernur. Artinya volkar tanpa harus koalisi dengan partai lain pun misalnya. Misalnya. Berbeda dengan Nasdem, Bidupan, Bidupan, seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.